ini damterk terex ya itu tepatnya tr100a teman-teman ya kalau kapasitasnya mungkin bisa aja juga ya tembus 100 ton ya kalau udah subscribe belum yang belum kaget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman nah di channelnya seputar tambang ya kali ini doanya dari doanya teman-teman semua terima kasih jadi kita udah dijinin ke tempatnya Kobeksindo ya yang dilemah Abang Cikarang ya teman-teman dan bersama disini juga ada Pak Eko sebelumnya ya seputar tambang ucapin terima kasih dan untuk timnya Kobeksindo lah ya secara keseluruhan terima kasih yang udah ngijinin seputar tambang untuk ya ngunjungin lah ya ngunjungin ngeliat stok-stok alat-alatnya yang ada di Kobeksindo Lemhabang di Cikarang ini ya teman-teman jadi kita lihat-lihat dulu ya teman-teman disini sini kan ada wheel loader ya jadi ada wheel loader kalau teman-teman tahu ini kan banyak gunanya ditambang ya dari untuk proses loading batu bara sampai juga ada juga untuk batu-batuan juga kan biasanya kan dipakai ya teman-teman nah ini ada wheel loader YN939G ya teman-teman disini ada nih adikons Oh ya sebelumnya kalau teman-teman eh ada yang mau tanya-tanya detail terkait unit-unitnya yang ada di Kobeksindo langsung WA aja nomor Pak Eko di ada di deskripsi ya saya masukin mau tanya-tanya mau ada yang mencari spare part atau mau beli alat model-modelnya Kobeksindo langsung WA aja kalau nggak telepon aja Pak Eko nya ya di deskripsi ini ya teman-teman ini ini stoknya nah ini yang unik ini teman-teman ya kalau teman-teman yang belum tahu ini kan dia ada cover root ya cover rootnya ini kan eh biasanya kan dia kena tanah dan lain-lain untuk jaganya dia udah ada cover ya kelihatannya si baru nih teman-teman atau side glasenya ada kelihatan ya ini seri YN939G ini ada tiga piece kalau yang di sini teman-teman nah kalau yang teman-teman bener-bener ditambang ini unitnya nih nih ya kan nah ini unit damtrek terex ya itu tepatnya tr100a teman-teman ya kalau kapasitasnya mungkin bisa aja juga ya tembus 100 ton ya kalau udah segede gini ya teman-teman tuh mufflernya ya nih tuh banyak kayak gitu tuh nah yang ini warna hijau ya tuh tuh mufflernya di jadi dia mufflernya itu nggak masuk ke vessel ya teman-teman kalau yang unit yang lain kan ada yang masuk ke vessel gitu ya jadi untuk eh manasin lah ya manasin vessel jadi biar nggak lengket kalau ini nggak dia posisinya bagian luar ya teman-teman nih lihat nih ya tuh bagian atasnya tuh terek tr100a nah kita keliling-keliling nih ya kita lihat dulu di bawah-bawahnya kayak apa nih teman-teman nah ini teman-teman biar biar tahu ya biar lihat ini benar-benar di bawahnya nih tuh transmisinya tuh misah tuh teman-teman tuh lihat ya ini transmisi loh ini bukannya engin ya enginnya di depan sana tuh tuh enginnya depan sana tuh ini sparing silinder sparing silindernya di sini terus ini suspensinya ya suspensi Oh dia masih pakainya disk brake ya teman-teman jadi dia masih di prinsipnya pakai disk brake pakai disk brake dan di area muffler dia udah dipasang blanket di nggak usah takut kalau misalkan emang panasnya kemana-mana udah terjaga itu udah ditutupin blanketnya nih house-house nya drive shaft ya nah kalau untuk area hoist ini teman-teman nih dari tengah sini dia jadi nggak samping ya nih hoist damnya ya nih nih hoist damnya jadi dia di bagian setelah drive shaft hoist dam gitu ya hoist dam dan dia udah ada frame lagi ke arah gardan belakang ya Wah ini asli Nah kalau untuk transmisinya dia udah ada dipasang cover ya jadi memang speknya kalau untuk tambang itu kan memang medannya berat ya teman-teman kemungkinan kemungkinan dia kena material-material itu kan pasti kena ya dan udah dipasang cover kayak gini nih tuh termasuk area engine di depan tuh ntar coba kita lihatlah di area engine-nya kayak apa ya teman-teman kita coba jalan-jalan nantinya saya bahas detail unitnya ini aman itu kita cek-cek unit yang lain dulu aja Aduh Nah kita lihat di samping ada unit apalagi nah ini untuk final drive-nya gede ya Nah ini ini ada artikulit damtrak nih ya kan warna si orang-orang ini nih nih artikulit damtrak ta45 ya Hai yang kalau Hai temen-temen yang udah pernah lihat ya kita lihat sekilas dulu aja tuh udah LED ya teman-teman LED tuh lampunya udah LED secara prinsipnya nih saya juga pengen juga belajar ya teman-teman ngelihat ya secara eh gambarannya ya dia nggak ada apa ya eh jadi gardannya itu satu tapi dia di tengah apakah dia langsung posisinya ada gear lagi di dalam Nah kita nantinya lihatlah spesifikasi detailnya nih lampunya ya ada LED dan lampu penderangan belakang dia pakai Hela mantap Hai nah ini artikulit damtraknya temen-temen ya nih oren Hai mulus ini tuh hoistamnya hoistam silindernya ya Nah di sampingnya lagi ada eskavator nih 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 eskavator di X520 LCA LCA itu maksudnya long crawler ya jadi nerkeritnya alias tracknya ini panjang temen-temen memang untuk speknya nah ini untuk eh posisinya ya area belakangnya rollernya tumbler ya kan nantinya kan pasti ada final checknya ya tuh bucketnya aja ya segeri gini ya lumayan lah ya tulisannya udah ada dosan jelas itu temen-temen tak jalan-jalan lagi tak tunjukin semua ya temen-temen stop-stopnya ini kalau untuk tampilan dari depannya kayak gini nih tampilannya nah nantinya kalau kita ada kesempatan lain kita cek di dalamnya kabinnya kayak apa ya bagusnya kayak apa apakah racing posisi senyaman apa ya salah kita lihat di dalamnya kalau ini kan untuk tampilan sementara ya temen-temen kita ngeliatin di sini ya terus lanjut di sampingnya di sini ada truk-truk berjejer ya temen-temen berjejer rapi warna-warni itu ada biru ada putih ada merah ya ini yang pertama Daiwo ya truk Daiwo Novus se-se ya temen-temen nah ini ini truknya ini dam truk nah itu damnya yang diada belakang Hai dia pakai hoi silinder ya dari Hi-Fi nih kalau untuk silinder damnya untuk silinder dam yang ada di sini ada yang kinya sebelah kanan nantilah kita coba review detailnya kalau misalkan emang ke 2 unitnya kita lihat stok-stoknya aja dulu di sini ya lanjut lagi yang warna putih ini ada foton Aumen ya foton Aumen nah ini yang versi dam truk juga ya temen-temen Oh damnya ya tinggi ini foton Aumen ATX 3229 nih 3229 nah nantinya kita bahas detail lah kita juga sembari kita pengen tahu ya kamarannya kayak apa nih sampai sini ada lampu loh jarang-jarang ini ada truk ada lampu di sini dan jangan salah ini proyektor ya tuh terproyektor tab nah ini sama ya 3229 ya Oh iya sama tapi beda warna ya temen-temen beda warna ini Aumen versinya tapi yang belum dipasang dam ini yang warna merah nah ini kalau untuk tampilannya ya yang belum dipasang dam ya teman-teman jadi dia ada sini stok banyak untuk intiknya dia ada sebelah kanan kabin ini untuk tanki nya tanki nya cuman satu ya sini tanki nya itu filter eh sorry baterai ya area baterai sebelah kanan nih teman-teman kalau ngelihat ya sasisnya itu tiga lembar tuh tuh kalau teman-teman beneran lihat ya tiga layer kenapa enggak kuat ya kalau udah tiga layer gitu dan area chamber brake nya udah chamber brake nya udah di bagian atas ya tuh area nya ini yang belum di dipasang dam ya teman-teman untuk engine nya kelihatan betul ya 6 silinder tuh tuh 6 silinder sama kayak omobi ya seputar tambang hobi turbo juga itu truk-truk yang seputar tambang kan pakai turbo semua Hai ecerk-ecerk kalau enggak pakai turbo ya pakai turbonya ini sama yang foton juga teman-teman tapi ini versi traktor head ya ini versi traktor head eh Oman Oman versi traktor head ini seri VT 1829 ya yang warnanya biru ya teman-teman dan ini udah proyektor juga nih ya proyektor nah ini kalau untuk tampilan sekilasnya ya ini untuk traktor head 4x2 ya untuk sistem penggeraknya teman-teman nah ini untuk nampilannya traktor head 4x2 ini untuk tampilan area intake nya di sebelah kanan ya teman-teman engine nya kelihatan sih nih area engine nya kelihatan ya di belakang situ ya nah turbonya di bagian sini dia itu ya teman-teman jadi ya kita lihat-lihat lagi lah cek-cek stok yang ada di sini ya puas-puasin banyaknya stoknya jadi nggak usah takut ya teman-teman kalau misalkan emang ada bos-bos jurangan-jurangan tambang jadi channelnya seputar tambang ya munggu aja di kontek aja nomornya Pak Eko di deskripsi ya lanjut lagi kita ya teman-teman ini ada TRX 50 atau TR 50 D alias adiknya itu lho nah itu kan kakaknya itu ya kan nah ini adiknya ini warna putih nih warna putih ini adiknya TRX ya di ntar kita bahas detailnya kayak apa kita lihat ya sekilas aja ya teman-teman nah ini kalau untuk eh apa ya ngomongnya ya eh speaker mundur lah speaker mundur ini lampu mundurnya dan dilengkapin kamera ya teman-teman tuh tetap ya nah dan untuk area root suspensi belakang dia udah dipasang cover gini ya ya memang fungsinya kan untuk mencegah kondisi rootnya nggak secret ataupun lecet lah kalau lecet kan harus rekum lagi biayanya aduh lumayan nah ini tuh dump trucknya jadi kalau yang ini ya teman-teman jadi kalau yang ini jadi dia udah eh udah ada Tommy bar juga ya kalau misalkan emang teman-teman lihat dia ada Tommy bar nya juga untuk antisipasi kalau misalkan emang masuk ada tanah-tanah di bagian selah-selah beban nya ya ini rok ejektor ngomongnya kalau misi ngomongnya rok ejektor rok itu batu ejek itu keluar gitu loh makanya penjelasannya untuk ngeluarin batu namanya itu rok ejektor oke ya lanjut lagi kita di sini nih ini ada foton dan etx-5231 nah ini ya teman-teman ini versi mixernya dan informasinya ini unit datang itu utuh dengan attachment ini ya alias mixernya ini ya di belakang ya teman-teman jadi dia langsung satu set alias satu paket gitu truk plus eh mixernya ya truk mixer nah ini untuk attachment attachmentnya di bagian sini dia keran-kerannya corong-corongnya host bagian sini di eh inilah tampilannya untuk group mixer dari foton teman-teman yang dijual PT Kobeksindo ya teman-teman kalau ada yang minat langsung aja lah di WAWA dan tanya-tanya aja Pak Eko ini ya teman-teman sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman di parkiran sana juga ada ada unit lagi nantinya coba kita buatin video lagi ya teman-teman eh semoga menjadi gambaran dan inspirasi lah buat teman-temannya ke depan nantinya kita coba review satu persatu unitnya kita lihat buat gambarannya seperti apa dan saksikan terus channel yang sebut tertambang dan kalau ada ya pertanyaan ya teman-teman pertanyaan terkait unitnya Kobeksindo langsung di WA aja nomornya Pak Eko ada di deskripsi terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati